Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Jadi kalau sudah sampai tempat 2 Mulai sampai disini belum sah Makanya saya harus balik lagi Karena waktu pergi kemaren itu belum sampai disini Hehehe Jadi kalau misalnya Yang lain akomodasi Kalau hotel sudah tersedia semua ya disini Hmm kalau Penginapan Penginapan sudah Representatif ya Jadi kita harapkan supaya ada yang Pihak investor yang lain lah Bisa untuk penanaman modal Dia siasatkan untuk menguat itu Tingkat walaupun hotel-hotel berbintang tiga lah kan Ya Memang kalau waktu kadang-kadang hari minggu Atau itu kadang-kadang tidak cukup kamarnya disini Hmm Karena ada antusiasi masyarakat dari Di berbagai daerah Dengan adanya kita promosi Setopi wisata dari Asia Selatan Hari ini kan bisa kita buktikan kan Mereka ada di Bandar Aceh Dimana-mana datang disini Hmm Rombongan ini Tapi ini belum ini ya Ditangani lagi nanti Pak Upeti Ini kemarin Pas waktu angin kemarinnya Oh Ini kan selalu depan Iya Tengguh Ya ini dia Nah Nah selalu kita lihat ini Tapa Tuan Tapa Mungkin Pak Upeti bisa cerita sedikit nih Sejarahnya Mana itu Lagenda pencerita Tuan Tapa mana itu Mana lagenda Yang menceritakan Tuan Tapa mana orangnya Ini Haa Yang mencuriti Terimakasih Haa Ini Namanya Then Ada sedar lalun kita lihat dari atas lumayan rame siapa bercerita ini ada yang pengelolaan ini ya nggak boleh turun kenapa nggak boleh turun situ ya Oh itu ya tiba-tiba ombaknya ini dari Sikli dari Medan juga nah itu dari Medan nih ibu-ibu dari Medan juga datang mau cerita tentang legenda tapaknya maaf Bang pasang ini bisa cerita Bang gimana kisah legenda ini adanya tapak ini apakah ini dibuat manusia atau gimana versi legendanya kan ini seorang potapa hidup di daerah tapak tuan jadi berdampingan dengan sepasang naga sepasang naga tadi yang mengasuh seorang putri buti ini kabarnya yang dia dapat hanyut di perairan laut India Pak dari dia dan dipelihara dipelihara sampai dewasa sampai dewasa setelah putri ini dewasa ada sebuah kapal dari seberang lautan yang kabarnya itu adalah orang tua putri yang dulu dihanyutkan karena mungkin daerahnya dia lagi perperangan dihanyutkan yang dipelihara oleh naga jadi eh si orang tua ini ingin mengambil putrinya kembali tapi naganya eh tidak mau menerima tidak mau menyerahkan wak jadi di berawal dari situ terjadilah keributan keributan perperangan sehingga mungkin kalau diteruskan bisa terjadi kehancuran di wilayah tapak tuan pak ya di tuan tapaknya karena tuan tapak itu merasa memang gak boleh ada disini keributan maka tuan tapaknya memukul naga wak sambil melompat kemari wak nah disinilah ada pendaratan kaki kanannya yang pertama kalinya jadi yang aslinya itu sebelah kanan wak itu yang ada kolam yang ada kolam itu yang aslinya wak dulu panjangnya dua meter tapi karena mungkin terjadinya kikisan jadi agak besar melebar terus sementara yang ini memang sebenarnya tujuannya jangan yang asli itu terganggu dibuatlah sebuah replika jangan pengunjung nanti merusak yang asliannya jadi dibuatlah sebuah replika tahun 2005 wak aslinya kan yang sebelah kanan aslinya itu ya yang sebelah kanan yang ada kolam ini disini gak mulai turun eh sebelum ini dijadikan destinasi objek wisata itu sebenarnya wak enggak papa juga karena bebas masih ya tapi karena udah destinasi jadi pemerintah bertanggung jawab ketika disini ada korban maka dibuat sebuah aturan tidak boleh sembarang lagi wak karena sering kejadian udah beberapa kali kena ombak besar itu ke fatal Pak meninggal dunia yang terakhir kemarin anak maizwa yang usul Pak Medan satu orang dari itu Papua ya dari Medan oh itu ya Pak tangkut belan berapa itu Pak Budi sekitar satu tahun yang ya Pak yang dari Papua itu kemudian kemudian ini sempat ditutup di rehab ya sekaligus di rehab ya ini mungkin yang anggota DPR nih dua-duanya nih harus bicara nih karena ini kan putra Aceh Selatan ya dua-duanya putra pilihan ya putra pilihan ya ini apa yang akan dilakukan nih oleh ini ini osus ya ada naosus diperjuangkan oleh ABBK saya dulu nih Pak Bupati kan kalau bisa begini kita sama-sama ini kan kalau misalkan kayak kita ke hutan manggrob yang di Ketalangsa itu ya ini ini didesain kemudian di ujungnya itu ada semacam mercusuar gitu tapi memang biayanya agak banyak mungkin lebih di atas 10 miliar kan kemudian ini saya rasa memang ini boleh saya nanti bahan dan Pak Bupati memikirkan ini supaya lebih aman masyarakat berkunjung kemari nggak apa-apa begini kita buat permanen Pak Bupati kayak gini lah ini kita buat permanen yang yang rapi dikit gitu jadi keamanan masyarakat lebih terjamin waktu kemari dan harus saya kira memang kita buat anu apa desainnya segera tuh banget ya kalau menurut saya itu mungkin mau ya itu Bang Bang Hendry gimana nih ini kan disuruh buat terus tapi uangnya nggak ada gimana cara buatnya nih biarlah nanti bikin tau sama nanti Pak Bupati ya tapi harus diperjuangkan mungkin mau dicampaikan apa sampaikan tentang Aceh Selatan lah yang pertama hari ini tentu kita udah sama-sama melihat kondisi yang ngeril di lapangan artinya antusias masyarakat untuk mengunjungi objek usata ini sangat tinggi tentu harapan kita Aceh Selatan terus berbenah artinya dari infrastruktur fasilitas yang ada sini kalau kita lihat hari ini masih adalah sedikit kekurangan nah tentu ini Bapak Bupati ada bersama kita Bapak Perdana juga kami anggota DPRA tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana nanti memberikan satu kenyamanan dari masyarakat yang datang dari Medan dari Sikli dari Singkil nah tentu ini menjadi tanggung jawab kita kalau memang mereka kemari menjadi sesuatu dan tentu menjadi tanggung jawab kita bersama ke depan tentu akan memberikan kesan memberikan kesan tersendiri sehingga Aceh Selatan itu betul-betul adem betul-betul indah betul-betul nyamat dan mudah-mudahan juga kulinernya juga bisa mendukung nantinya Hai Hai ada lagi ada atas lagi ada lagi Oke ini masih Ini yang perlu ditangani segera Karena angin ini ya Atau ada ombaknya juga Besar ya Atau angin ya Atasnya Jadi kalau Kesiapan dari sisi Kesiapan masyarakat nih Pak Bati Untuk menerima tamu Ini khusus yang wisata ya Kalau pertanian nanti lain lagi Yang wisata ini bagaimana Pak Bati melihat Kesiapan masyarakat di Aceh Selatan Ya kita juga melalui Bapak Jamat Masyarakat Jamatan Untuk menurutasi tentang Betapa peran pentingnya Para wisata sehingga bisa menilai Menghasilkan ekonomi yang sangat-sangat Untuk datang dengan tempat Dan hari ini insya Allah kita Melihat ada beberapa tempat Yang ada di Pak Bati Selatan Dengan adanya kita Ripping dengan masyarakat tempat Baik itu yang kuliner maupun tamu-tamu Alhamdulillah mereka tidak welcome Si menerima tamu-tamu yang baik Dalam itu provinsi Aceh Maupun dari tempat utara Amerika Kemarin waktu kunjungan lalu itu Pak Bati sempat sebut ada satu Apa namanya Wisata alam Yang sangat unik disini ya Ada kita nunggu Mau nunggu Gerombolan Kerah turun Oh ya ada Itu dimana itu? Itu ada yang dirantau salang Dan juga ada juga di jalan disini Di jalan kita antara tempat tuan dengan pasir aja Di gunung-gunung itu Jadi kalau disana itu ada juga Di klub selatan sana Termasuk di kampung saya Ada wisatanya orangutan Yang bisa kita melihat langsung Orangutan bebas itu dalam perbuka Di kelasan TNGS Itu tapi dia musiman atau Ada tiap hari? Setiap hari ada? Setiap hari ya Bisa lihat Iya bisa lihat Ini saya lagi kemarin Saya usulkan di itu Sama orang konservasi Supaya dibuat jalan itu Hapan dua lembab Bisa masuk sana Nah ini Tangganya 123 Ini? Iya Sampai ke atas? Sampai ke atas Rumahnya berat lagi Sampai ke atas Untuk rumah Untuk rumah